Pencarian pesawat RSI QZ8501 memasuki hari kedua. Ditemui di Jakarta Senin 29 Desember 2014, Badan Sar Nasional atau Basarnas memastikan belum menemui titik terang keberadaan pesawat. Pencarian pun terus ditingkatkan. Kemudian kita memperluas area pencarian dari 4 sektor menjadi 7 sektor. Baris besarnya, 7 sektor itu berada di sekitar Kepulauan Bangka Berhitung, kemudian Selat Kalimantan, kemudian wilayah darat bagian barat Kalimantan Barat. Basarnas menambahkan, cuaca buruk bisa mengganggu kelancaran proses pencarian pesawat Air Asia. Kalau kondisi cuaca kurang bagus, maka sangat mempengaruhi pada unsur-unsur kita, laut maupun darah untuk melakukan pencarian. Pesawat Air Asia QZ8501 dinyatakan hilang sejak sehari lalu. Pesawat ini mengangkut 155 penumpang dan 7 awak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.